Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, salam tijatra Bersabat Kepatani Walid Semoga kita selalu dalam Dan semoga kita selalu diberkesehatan Amin Alhamdulillah hari ini kita tiba di kendari Tim selesaikan lagi Pengerjaan RBO 8x12 Tiga lantai Lokasinya di kendari Ini kalau tidak salah termasuk kendari kota Nah disini diberi kepercayaan Untuk merehab Bisa teman-teman lihat Ukuran 8x12 Tiga lantai Kurang lebih 2 tahun song Song sama sekali tidak ada sarang Padahal sudah 2 tahun Dan informasi dari yang jaga katanya Tim Walid Pemban itu konsultan yang keempat ya Jadi sudah 4 kali ganti konsultan Mudah-mudahan TWB yang terakhir Ini RBW song ya Walaupun di rehab Tapi RBWnya song Oke Seperti apa tata ruang yang ada di dalam Nanti kita cek sama-sama Tata ruang RBW 8x12 Tiga lantai Nah Ini ada Pak Dokter Pak Dokter isinya ambil video ya Boleh Nah ini Pak Dokter Jadi disini Sini Pak Dok bisa Sebentar ya Wah Halo Jadi Pak Dokter ini cuman kenal di Lewat WA ya Jadi ya di Youtube Jadi baru pertama kali ketemu sama Pak Dokter Nah disini kita diberikan percayaan untuk merehab 8x12 Tiga lantai Padahal lokasinya bagus sekali nih Pak Dokter Kok bisa song ini di dalam Itu dia ya Jadi tadi saya berbincang juga Katanya TWB ini konsultan yang keempat ya Betul ya Yang ketiga Kedua Oh kedua Oh yang kedua Saya kira yang keempat Jadi Seperti apa tata ruangnya Simak baik-baik ya Jadi kita berbagi kepada teman-teman semua Disini kita pakai SP terbaru dari TWB Ini bayangan yang viral ya Berapa bulan yang menginapkan Satusan ekor ya Semoga rezekinya sama seperti binan yang lain ya Pak Pak Dok Oke kita masuk ke dalam 8x12 Tiga lantai Oh iya alamatnya dimana ini Pak Dok Bayang ke dalam Ini kendari kota ya Oke kendari kota Tapi sebelum kita masuk Tadi saya tertarik lihat Kolam pemancingan di sebelah Karena Karena saya juga hobi dengan ikan Jadi lihat seperti ini Makin semangat lagi guys Oke kita masuk ke dalam Jangan ditutup dulu ya Oke Pak Dok saya masuk dulu Pak Dok ya Saya jelaskan dulu sama teman-teman subscriber semua Bismillahirrahmanirrahim 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 Oke Jadi begitu tiba Kita langsung di ruang ampli Nah ini dia guys Ini Ya Titer control Ini SP terbaru dan inap yang viral ya Tapi Seperti yang saya katakan Kembali ke reseki masing-masing ya Jadi reseki manusia itu Tidak sama semua Ada yang Kita onkan 4 bulan Sudah ratusan ekor Ada juga puluhan ya Jadi intinya harus sabar Ikuti arahan dari TWB ya Oke Oke guys Kita masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Yang tertarik dengan RBW ini Yang saya senangkan Karena RBW ini Sama persis dengan RBW Yang ke-8 ya Jadi sama persis RBW pribadi saya yang ke-8 Ukuran 8 x 12 Dan sekatnya juga Sama persis Jadi Jadi tim Ikuti tata ruang yang ada di RBW pribadi saya Jadi 8 x 12 Ini voidnya 4 x 4 loss Bisa teman-teman lihat Ini umur 2 tahun ya Song Padahal suhu dan kelembapan di lokasi ini sangat stabil Lokasinya juga bagus Saya tidak tahu apa penyebabnya ya Karena waktu perombakan Waktu di Rehab semua Saya tidak hadir Jadi tim Setelah pengerjaan Baru saya datang Mungkin ada juga yang rindu Dengan video-video saya Konten di Super Sinar Vlog Sebelum di Rehab Maunya Diperlihatkan dulu Apa kekurangannya ya Tapi karena berhubung Jadwal sangat padat Binaan sudah ratusan Jadi tidak ada waktu lagi Untuk Membuat video ya Jadi nanti cukup saya jelaskan Apa-apa yang harus dilakukan Apabila RBW ingin sukses ya Termasuk harus sabar Nah itu kuncinya guys Nah disini Td3 suara ya Bisa teman-teman lihat Audax 5000 Ya Audax 5000 HP terbaru dari kita Timolid Bumbana Terus disini Ada Audax 65 Yang bening-bening Dan kita padukan Dengan Audax 65W Anti air Varian warna merah bening Jadi di ruang inap ini Full Audax 65W ya Ini Settingannya sangat cepat sekali Dan sangat gampang Karena Suaranya sangat jernih Dan natural Kemarin-kemarin Settingannya Susah sekali guys Aduh Karena Untuk mendapatkan Frekuensi yang pas Sangat sulit Tapi Alhamdulillah Saya bersyukur dengan Adanya Audax 65W ya Yang sudah launching Sangat memudahkan kita Untuk menyetting Karena Frekuensi Sangat pas sekali Suara lebih jernih Di dalam gedung juga Suara lebih merata Ini Audax 65W Saya setting ini Cuma berapa menit saja Sudah sampai 10 menit Ya Luar biasa Terima kasih buat Audax Telah meluncurkan Varian terbaru Versi terbaru Audax 65W Anti air Memang Meledak Nah disini Jadi dari lar Bisa teman-teman lihat Coba lihat Nah larnya disitu Nah untuk larnya ini Kalau tidak salah Ukuran 1 meter 20 Ya Kali Kali 1 meter Untuk lantai dasar larnya ya Memang lantai dasar itu agak besar Agar mempermudah burung Bermanufar Terus disini ada sekat lagi Ini namanya sekat pintu Ya Jadi saya berdiri Ini Kurang lebih juga 1 meter 20 disini Ada tarik Dalam Jadi di belakang lar Ini kita kasih formasi 3, 2, 3 Saling berhadapan Ya Bisa teman-teman lihat Full Audax 65W Varian warna merah bening Wah Ini Audax memang Tahu ya Yang bening-bening itu Lebih menggoda Saya tidak tahu ya Kenapa ini Audax Luar biasa sekali guys Aduh Sempat-sempatnya berpikir Mengeluarkan produk Dengan twitter yang bening-bening Jangankan burung Manusia saja Suka yang bening-bening Aduh Garing Mantap ini guys Nah Airby ini song Kurang lebih 2 tahun Tapi tadi Sebelum Pak Dokter datang Kita bercerita itu Katanya sudah Tiga kali Atau empat kali Pengganti konsultan Tapi kata Pak Dokter Cuma dua kali Ya Kita ambil dari Kata Pak Dokter aja Yang benar Jadi Sudah dua kali Ambil konsultan Mudah-mudahan timolet Bumbana yang terakhir Yang ketiga ya Mudah-mudahan timolet Bumbana yang terakhir Amin Sebenarnya enggak song Ya Burungnya banyak Tapi burungnya disini Di dinding Ini burungnya Tapi yang saya herankan Burungnya ini Tidak mau bikin sarang Makanya Pak Dokter galau Aduh Ini dia guys Ini sudah dua tahun Tidak mau bikin sarang Disini terus Dia enggak mau naik ke sirip Saya tidak tahu Apa penyebabnya ya Oke lanjut lagi Nah Ini ventilasinya Sudah mantap Jadi Kalau saya perhatikan Dulu Airby ini menggunakan Los angin ya Dulu menggunakan Los angin Tapi sekarang sudah Dipakai pipa Jadi Sudah mantap Oke lanjut lagi Nah di belakang lar Kita kasih Di belakang sekat Sekat pintu Kita kasih formasi Tiga dua Tiga saling bersadapan Nah Seperti apa yang saya katakan Airby ini tidak song Buktinya ini Coba lihat Ini Burung banyak Di dinding Dua tahun Tidak pernah bikin sarang Makanya Pak Dokter galau Guys ya Aduh Banyak burung Tapi tidak ada sarang Kacau guys Karena sarang burungnya Tinggal di dinding Nah CP ganjuan Tidak mau terbang Makanya Pak Dokter galau Oke lanjut ya Formasi Tiga dua Tiga Jadi setiap blok ini Kita kasih formasi Tiga dua Tiga saling berhadapan Kenapa RBW ini Sangat dingin Ya Kayaknya lebih dingin RBW Pak Dokter ini Ketimbang RBW pribadi saya Karena disini Dilapisi Kalsibor Jadi dinding Batah ringan Ya Batah ringan Itu di luar Di aplus Terus di dalam Dilapisi Kalsibor Yang bagian sini Ini Ini dilapisi Kalsibor Semua guys Coba lihat Jadi memang Suhu dan kelembapan Sangat stabil Tanpa menggunakan Media air Tapi ini sudah ada air Sebelum kita datang Memang sudah diisi Sampah dokter Jadi tidak apa-apa Biarkan kering sendiri guys Oke Jadi sekat bagi dua ruangan Sini Teman-teman ya Silahkan pelajari Baik-baik Jadi Untuk ukuran Yang saya suka itu Sebenarnya Lebar delapan Atau tujuh Lapan dua belas Lapan lima belas Atau lapan dua puluh Karena kita menggunakan Sekat bagi dua ruangan Nah coba kameramen Berdiri di sana Baru balik kembali ke sini Nah ini sekat bagi dua ruangan Kita kasih disini Kurang lebih dua meter lebih ya Dua meter lebih Paling dua meter dua puluh Disini kita kasih Sekat Kita sekat bagi dua ruangan Dan disini ruang Untuk mengunci burung Yang baru beradaptasi Terutama burung anakan Yang baru beradaptasi Di gedung kita Jadi ini kuncinya Ini tekniknya Kalau kita menggunakan RBO lebar delapan ya Sekat bagi dua ruangan Sangat mantap sekali guys Jadi teman-teman bisa lihat RBO pribadi saya itu Memang tidak ada yang Ukuran empat Tapi bukan berarti Lebar empat itu jelek ya Cuman Karena saking banyaknya gedung Sehingga kita buat Bagaimana burung lebih nyaman Di RBO pribadi kita Nah makanya saya itu Buat lebarnya delapan Biar suhu kelembapan juga stabil Dan burung juga lebih Merah tersekat ya Ayo Lantai dua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jadi bisa teman-teman lihat Larnya disini ukuran Kalau tidak salah 90 x 80 Teknik tiga suara SP terbaru dari TWB SP ini insya Allah Akan berkumandang di Sulsel Jadi rencana besok Tim sudah berangkat ke Sulsel ya Insya Allah Semoga tidak ada halangan Semua dilancarkan Amin ya Rabbal Alamin SP terbaru sudah teruji Jadi beberapa hari ini Saya fokus Untuk Membuat suara terbaik ya Biar nanti pada saat Di Sulsel Bisa meledak lagi guys Karena saya juga sadar Bahwa saya hanya manusia biasa Saya juga harus Terus belajar ya Mengasah kemampuan Demi kesuksesan petani walid Oke Lanjut Nah Larnya ada disana Seperti biasa Sekatnya disini Jadi burung masuk Belok kanan Langsung ke ruang inap Nah Cuman disini Tadi ada Burung di lantai bawah disini Sekarang tidak ada Burungnya melengke di belakang Ini guys Ini ada berapa ekor ini Satu Dua Tiga Empat Lima 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 Kita lanjut lagi ke lantai tiga ya. Kita lanjut ke lantai terakhir. Karena kita mau lanjut ke unaha on perdana. Empat kali enam. Diara RBW mini kita gas pull. Nah. Oke guys. Kita lantai tiga. Ternyata burungnya masih ada di void juga. Itu sana dia. Tuh benarnya burungnya banyak guys. Dia menempel. Jadi sepuluh tahun juga. Sepuluh tahun disitu. Oke. Jadi. Apa sih yang membedakan lantai satu dua tiga. Saya perhatikan ini biasanya. Lantai tiga itu agak rendah. Tapi kali ini saya dapat. Lantainya agak lumayan tinggi guys. Ini kalau tidak salah ini dua meter lebih. Hampir tiga meter ya. Kalau di bawah itu agak rendah. Kalau tidak salah dua meter tengah. Kalau ini hampir tiga meter. Ini mantap sekali guys. Saya sangat tertarik dengan tinggi per lantainya di lantai atas. Sebenarnya kalau mau bagus. Lantai. Lantai bawah dengan lantai atas itu memang harus tingginya seperti ini. Tapi kalau idealnya. Kalau dibilang ideal itu dua meter tengah sudah. Mantap sekali. Oke. Di sini ada sekat. Sekat pintu. Formasi sama ya. Formasi 323 saling berhadapan. Kita pakai pull Audax 65. Cuma settingan 10 menit ya. Tidak sampai 10 menit. Sudah kita dapat settingannya. Karena memang Twitter ini suaranya sangat jernis sekali. Dan frekuensinya sangat pas. Saya yakin. Petani walet yang pemula. Atau konsultan yang baru terjun ke dunia walet. Saya yakin sangat gampang sekali setting volume. Untuk menggunakan Audax 65 ya. Terutama ruang inap. Insya Allah pasti akan dapat settingannya. Beda kalau yang lain-lain kemarin itu. Bahkan sampai berjam-jam saya di dalam ruang inap. Susah sekali guys. Frekuensinya lari-lari. Bukan lari-lari ke kanan, ke kiri. Bukan ya. Tapi frekuensinya sangat sulit kita dapatkan. Jadi. Kita setting tadi ini. Sangat cepat. Karena kita mau bergeser lagi. Oke. Ayo. Nah. Di sini kita kasih formasi sama. 3, 2, 3, 5, 5, 6, 7, 8. Di sini juga. 3, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Jadi tarik dalam itu ada dua. Satu di belakang sana. Coba. Di. Sekat pintu satu. Nah itu ada satu tarik dalam. Terus di sini lagi satu. Kita kasih full semua ya. Audax 65W. Ini mantap sekali guys. Saya yakin. Insya Allah ya. Asalkan pemilik gedung mau sabar. Tidak kecak. Kalau pemilik gedung sabar. Tidak kecak. Insya Allah. Rb ini akan sukses. Karena suhu sangat stabil. Kelembapan juga. Terus lokasih juga sangat mendukung. Insya Allah ya. Intinya saya hanya manusia biasa. Hanya bisa berusaha berikan yang terbaik. Reziki Allah menentukan. Dan terutama pemilik gedung jangan kecak. Jangan mengeluh terus. Sabar ya. Karena ada juga binaan. Baru satu bulan diomongkan. Mengeluh mau buka LMB ini. LMB itu. Aduh. Itu. Rata-rata pemilik gedung yang seperti itu. Saya akan lepas ya. Saya tidak bisa bina. Apabila pemilik gedung. Tidak sabaran. Kita sudah kasih solusi. Kita bantu rehab. Bukakan LMB arah yang benar. Dia mau buka LMB lain. Aduh. Kacau guys. Jadi. Maaf. Maaf ya. Tari dalam ada tiga. Di sini ada satu di dalam. Saya lupa. Jadi satu di sini. Pas bagi dua sekat ya. Terus di sini satu. Jadi sudah dua. Dan di sini satu. Oke guys. Rata-rata sudah cukup. Jadi. Sekatnya. Saya ulang lagi ya. Semoga. Semoga teman-teman bisa memahami. Dari lar sini. Terus di sini. Kita kasih sekat. Jadi tata ruang ini. Saya ulang-ulang terus. Karena. Banyak subscriber yang baru bergabung. Jadi belum paham. Apalagi yang pemula ya. Oke. Coba. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like. Comment. Subscribe. Share video saya sebanyak mungkin. Agar teman-teman mendapatkan berkahan. Sukses dunia akhirat. Yang intinya. Teman-teman perlu ketahui. Saya hanya manusia biasa. Tidak pernah menyijikan kesuksesan. Saya hanya serahkan sama Allah SWT. Oke. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita unperdana. Kendari meledak bersama Audax. Terima kasih telah menonton. sub indo by broth3rmax